Ini ya kita ada satu paket inverter backup kapasitas seribuat sistem 12V Nah kemarin kan banyak banget teman-teman yang tanya Membutuhkan paket backup dengan daya PLN yang kecil Nah sekarang kita datangkan unit inverter backup yang minimalis Jadi inverter ini kapasitasnya seribuat maksimum ya Dengan sistem tegangan baterai 12V Nah di unit ini dia sudah dilengkapi juga untuk kapasitas charging Kapasitas charging yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi daya PLN di rumah Misalkan daya 900W atau 450W juga bisa Jadi kapasitas daya charging ini bisa kita atur dari 100W sampai dengan 1000W juga bisa Nah misalkan teman-teman nanya daya PLNnya 450W Tapi ingin memasang sistem backup seperti ini tanpa menggunakan panel surya Jadi bisa diset untuk kapasitas charging yang kecil saja Bisa 100W atau 200W Begitu juga untuk yang listrik PLN Dan 900W untuk kapasitas charging bisa juga diset 200W maupun 500W Menyesuaikan beban yang ada di rumah dan daya PLN Karena daya PLN itu sebagian akan kepake untuk beban rumah dan sebagian akan dipake untuk charging baterai di unit inverter ini Dengan daya PLN 900W misalkan kebutuhan beban di rumah 500W Hanya ada sisa 400W untuk sistem charging ya maksimumnya Karena jika kita charging kita set secara tinggi Pasti PLN yang kecil akan sering terjadi strip Nah ini paketnya minimalis kita akan jelaskan parameter apa aja sih yang ada di sistem inverter ini Dan seperti apa sistem perpindahannya Dan sistem pengecasannya juga seperti apa Langsung aja kita lihatkan untuk setting-settingannya Ini ya terdapat layar LCD di depan Dan beberapa parameter tombol-tombol Nah untuk jalur-jalur Nah ini main input ada di bawah Main output ada di atas Dan yang bagian tengah ini sistem baterai Ini karena gak menggunakan panel surya Jadi ini hanya variasi aja Untuk jalur PV Untuk kipas fence ada di bagian bawah Untuk bagian atas hanya terdapat kisi-kisi saja Sirkulasi udara serta bagian sampingnya Untuk speks produk ini ya Maksimum seribuat dengan ring setegangan input 170-275V Sistem baterai 12V Ini ya untuk tampilan depan Jadi disini bisa kita lihat Untuk sistem kerja dari mesin Ini dari grid PLN Langsung masuk ke beban Dan sistem charging aktif Ini tegangan output 229 Dengan frekuensi 50Hz Terus untuk inputan sama 228-50Hz Ini tegangan baterai kita di angka 13,3 Atau 87% Ini naik ke 90% Sesuai setting pengetasan Suhu 42 derajat Temperatur mesin Terus ini 001 ini untuk komunikasi ya Dengan baterai Terus untuk parameter setting Ini tekan funksional tahan Agak lama Nah kita masuk ke prioritas Kalau A0 ini prioritas D1 prioritas PLN D2 eco mode Dan D3 itu Prioritas ke PLTS Atau mode baterai Kalau kita menggunakan Hanya backup Bisa kita arahkan ke D1 Prioritas PLN Kalau menggunakan PLTS Bisa kita arahkan ke D3 Terus yang A1 ini adalah Konstant charging Oh A1 ini pengecasan ya Arus Pengecasan yang ke baterai Nah ini kan bisa kita set Arus kerjanya Kita akan lihat Nah ini C2 ya Berjalan C2 Berapa ampere C2 hanya 2 ampere Kalikan 13 volt Atau di kisaran 260 Kalau kita naikkan Ini Naik Ini sampai C4 Kita buat C4 Nanti kalau kita keluar Baru akan nge-save Untuk settingan ini Terus A2 Ini constant charging Terus A3 Floating chargingnya Terus A4 Ini batasan bawah Inventor benar-benar Mati Cut off A5 Inventor on Kembali A6 Sistem berpindah Ke inverter Nah ini kalau kita Buat Di A0 Tadi Mode D3 Atau mode Baterai Terus Yang S7 Ini adalah Sistem berpindah Ke PLN Kalau kita menggunakan Mode baterai Ini settingan Frekuensi Settingan tegangan Output Nah ini A10 Dan seterusnya Ini adalah Komunikasi Dengan Baterai Biasa menggunakan Baterai Litium Yang ada BMS Oke kita keluar Kita lihat Berapa arus Charging Setelah kita Ganti ke C4 Harusnya Disini nanti Terbaca 3 Ampere Sana Kita lihat Untuk Baterai Berapa Persen Nah ini Karena Baterai Sudah Full Hampir Full Jadi walaupun Setting Arus kita Setting Lebih tinggi Namun Arusnya tetap Rendah Karena Kondisi Baterai Sudah Full 100% 100% Ini tinggal Menunggu Plotting Di 2 Amper Sekarang kita Mau melihat Untuk Mode Perpindahannya Jadi disini Kita siapkan Osiloskop Serta Beban Bulam Kita naikkan Beban Bulam Biar gak silau Masih silau Ini posisi Beban Output Ke beban Bulam Dan ke Osiloskop Sekarang kondisi Masih ada Grid PLN Kita simulasikan Tiba-tiba PLN padam Dengan cepat Inventor Langsung Membackup Jadi pindah Ke mode Baterai Kita masukkan PLN Sistem Tidak akan Langsung Pindah Ke PLN Tapi Dia menunggu Sinkron Biar Gak ada Persimpangan Pasal Lonjakan Tegangan Maupun Restart Di peralatan Elektronik Ini belum Sinkron Bentar lagi Sinkron Bisa dilihat Di Siloskop Hampir Sinkron Dan sistem Akan berpindah Ya teman-teman Sudah berpindah Ke grid PLN Lagi Sekarang kita akan Load beban Ini ada PLN ya Kita akan load Beban Dan nanti kita Simulasikan juga PLN padam Bisa kita lihat juga Di Wattmeter Kita baterai Menggunakan Ini ya Kapasitas 100 Amper Dari SMT Power Sistem 12V Beban 700W Tiba-tiba PLN Padam Nah Secara Sepat Sistem Langsung Berpindah Ke Baterai Kita tambah Lagi Load beban Oke 1000W Dia akan Memproteksi Over Watt Itu ya Teman-teman Jadi saat Menyentuh Batasan atas Maka buzzer Berbunyi Memberitahu Kita bahwa Sistem Sudah Mendekati Limit Atas Seperti itu Tadi ya Teman-teman Untuk Penjelasan Produk Inventor Live Trip Kapasitas 1000W Dengan Sistem Backup Serta Untuk Baterai Kita menggunakan SMT Power Kapasitas 12V 100A Ini Baterai Bekas Yang kita Gunakan Sudah 1 Tahun Lebih Kita Gunakan Tapi Kita Tadi Coba Load Masih Lumayan Bagus Untuk Gambaran Harga Sendiri Untuk Inventor Sendiri Diangka 2.700.000 Dan Untuk Baterai Yang Baru Diangka 2.300.000 Nah Untuk Teman Teman Yang Pengen Beli Paket Komplete Nah Nanti Kita Kasih Harga Diskon Ya Atau Kita Kasih Bonus MCB Pengaman Dan Kabel DC Baterai Dengan Harga 5 Jutaan Terus Untuk Yang Ingin Paket PLTS Nah Kita Juga Ada Lagi Paketnya Nanti Nanti Kita Ada Tambahan Ini Tambahan MPPT Kapasitas 30A Dan Panel Surya 3 unit 100WP Serta Kabel Serta Combiner Dan MCP MCP Cukup Di harga 7 jutaan Untuk Lebih Jelasnya Bisa Teman Teman Cat Teknisi Kita Nomor Ada Di bawah Ini Atau Bisa Lihat Di links Tokopedia Yang Ada Di bawah Ini Sekian Terima Kasih Salam Astro Jutjah Matap Matap Terima